Lalu Salomo menjadi menantu Firaun, Raja Mesir. Ia mengambil anak Firaun dan membawanya ke kota Daud, sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, sebab belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud, ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari, Raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. Seribu korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mesbah itu. Di Gibeon itu, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, Mintalah apa yang hendakku berikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkau lah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu. Dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang, ya Tuhan, alaku. Engkau lah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud, ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih. Suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi, berfirmanlah Allah kepadanya. Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Sehingga sebelum engkau, tidak ada seorang pun seperti engkau. Dan sesudah engkau, takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan. Sehingga sepanjang umurmu, takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo. Ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan. Dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawai. Pada waktu itu, masuklah dua orang perempuan Sundal menghadap raja. Lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, Ya Tuhan ku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah. Dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah. Hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam, anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam, ia bangun lalu mengambil anakku dari sampingku. Sementara hambamu ini tidur, dibaringkannya anakku itu di pangkuannya. Sesedang anaknya yang mati itu, dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamat-amati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan. Kata perempuan yang lain itu. Bukan! Anakku lah yang hidup dan anakku lah yang mati. Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, Bukan! Anakmu lah yang mati dan anakku lah yang hidup. Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja, Yang seorang berkata, Anakku lah yang hidup ini dan anakmu lah yang mati. Yang lain berkata, Bukan! Anakmu lah yang mati dan anakku lah yang hidup. Sesudah itu raja berkata, Ambilkan aku pedang! Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, Penggalah anak yang hidup itu menjadi dua, dan berikanlah setengah kepada yang satu, dan yang setengah lagi kepada yang lain. Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja, Sebab timbulah belas kasihannya terhadap anaknya itu, Katanya, Ya Tuhanku, Berikanlah kemarinnya, Bayi yang hidup itu, Jangan sekali-kali membunuh dia. Tetapi yang lain itu berkata, Supaya jangan untukku ataupun untukmu, Penggalah! Tetapi raja menjawab, Katanya, Berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, Jangan sekali-sekali membunuh dia, Dia itulah ibunya. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, Maka takutlah mereka kepada raja, Sebab mereka melihat, Bahwa hikmat daripada Allah, Ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.